Selasa pagi, Kabar Eskrim Mabes Polri menggelar press release pengungkapan perkara tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak jenis solar oleh Titip Bider, Bar Eskrim Polri, di Desa Dukumulyo, Kejamatan Jakenan. Press release langsung dihadiri secara pribadi Kabar Eskrim Mabes Polri, Titip Bider, Bar Eskrim Polri, Kadif Humas Polri, Kapolda Jateng, GM Pertamina Jateng, dan Kapolda Spati. Dalam release-nya, Direkturat Titip Bider, Bar Eskrim Polri, berhasil mengungkap perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah, di mana telah terjadi sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang di wilayah hukum Polrespati. Lebih lanjut dalam release, disebutkan bahwa pelaku melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menampung BBM jenis solar di kudang tempat penyimpanan yang diperoleh dari sejumlah SPPU. Setelahnya, dengan menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi, kemudian dikirim dan dijual menggunakan mobil truk tanggi berkapasitas 24.000 liter dan 16.000 liter ke kapal-kapal nelayan dan ke kapal Permata Nusantara V. Anggota DPRD Kabupaten Pati, Sunandar, menyayangkan adanya oknum yang bermain di tengah situasi sulit seperti sekarang. Biaknya pun memberikan apresiasi pada jajaran kepolisian yang bekerjasama dalam mengungkap hal tersebut. Dari kronologis kejadian penangkapan pada 18 Mei 2022, di wilayah Kabupaten Pati telah ditangkap sebanyak 12 orang. Di antaranya inisial MK pemilik kudang, kemudian AAP sebagai kepala kudang, lalu EAS dan JS sebagai pemodal. Sedangkan AS, MT, SW, FDA, AEP dan S berperan sebagai sopir mobil yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya, MA dan TH berperan sebagai sopir tanggi berkapasitas 24.000 liter. Dari pendalaman penyelidikan, kepolisian mendapati ada tiga TKP berbeda. Pertama, berada di salah satu kudang di Jalan Pati Gebong, Turut Desa Mukti Harjo, Kecamatan Margorejo. Sementara untuk TKP kedua, berada di salah satu kudang di Jalan Juwana, Pucakwangi, Turut Desa Dukumulyo, Kecamatan Jakenan. Dan terakhir, untuk TKP ketiga, satu unit mobil ISUSU ELF ditangkap di Jalan Juwana, Pucakwangi, Turut Desa Dukumulyo, Kecamatan Jakenan. Kerjasama antara jajaran kepolisian dan pertamanya, tadi mengenai Paksian Pertamanya, dalam rangkaan kekeluarkan upaya pengegahan penyelidikan penyelidikan penyelidikan, bukan hanya penyelidikan penyelidikan, tapi juga penyelidikan penyelidikan, tapi juga penyelidikan penyelidikan, subsidi LPG yang mungkin setiap tahunnya meningkat. Kedepan diharapkan jajaran kepolisian dalam hal ini Polres Pati bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pati ikut mengawal hal ini pasca pengungkapan kasus tersebut agar tidak terjadi lagi hal serupa yang tentu banyak merugikan masyarakat.